Intro Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Andri Sulisti Andri ingin ngucapin terima kasih Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang Ikuti terus tayangannya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan Setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di RCTI Oke Bang Bang Abang Tukang Ojek ya Bang? Iya Lebih banyak kerjanya apa nganggurnya Bang? Maksud lo apaan? Kalau Bang lebih banyak nganggurnya, saya mau minta tolong Ngerjain pacar saya pas hari bulan tahunnya Bang Ah kagak-kagak Ada-ada ajel agak lo, bocah-bocah Kenapa sih? Orang tua zaman sekarang pada sensi Maksud lo apaan kayak gitu? Oh, pssst Bener lo Bersandiii Makan ya Yeeeeh Ah, duduk sini ya mbak Makasih ya mbak Eda udah bantuin Iya buddha sama-sama Andinya kan udah mandi, udah seger Buddha tinggal nyoapin makan dah Iya Ma'am ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah, ini duit juga Iya makasih Wah, jadi ngerepotin mas Bowo Makasih ya mas Enggak apa-apa kok buddha Dengan begini Saya malah jadi tau kalau mas Pur Masih bisa panik juga kalau ibunya sakit Oh, ya iya Wang Purnomo itu baik sama perhatian lho Masa? Eh, beneran mbak Eda Tak ceritani yoh Kemarin malam itu Buddha kan lagi kepingin itu Kuitio rebus Wah, sampai gak bisa tidur buddha Meskipun Purnomo capek Itu dia bela-mbelain pergi beli kuitio Nah, wah buddha makanya itu enak banget mbak Pas hujan, terus kuitionya itu anget-anget Waduh, sedup banget lho Buddha, buddha, buddha Kagak usah dilanjutin dah ceritanya Saya jadi ngiler buddha Nih, berasa nih di tenggorokan saya Lagian ya, saya punya laki tuh buddha Kagak pernah tuh bawa-bawain saya makanan begituan Bukan kagak pernah bawa, tapi kagak duitnya Sampai Udah lama di Bandung Dari kemarin Kang Sebenernya saya kesini tuh Mau ketemu sama Kang Ujang Biasanya Kang Ujang suka kesini Kicimpin gimana Kang? Aman? Sub indo by broth3rmax Aman atuh, siapa yang mau ganggu disini mah? Maksudnya bukan itu Kang Maksud saya, bisnis kecimpinnya Penjualannya aman apa enggak gitu? Oh, alhamdulillah Ya, biasa yang namanya jualan Kadang rame, kadang sepi Tapi alhamdulillah produksinya sama jualannya masih berjalan Selanta Iya Kang Bikin kopi buat temen-temen saya Siap Yuk, kita ngobrolnya di dalam aja Ayo Kang Ayo Kang Bagaimana sih? Canda lu bayar Iya maaf Ayo Kalau kayak gitu Kalau jatuh Ya, Lagian kamu ngapain disini? Ya, juga ngapain-ngapain manto Cimpring Ya, bukan tugas Kamu manto nya juga Ya, enggak apa-apa Lagian nggak tinggi itu, mah Coba sekelas pisau Cuk Apa? Ada temennya kami si Cep dari Jakarta Memangnya kenapa? Saya disuruh bikin kopi buat temennya Kang Cecep dari Jakarta Baru aja disuruh bikin kopi Semoga Benten Kang Itu temen-temennya Kang Cecep? Iya Mau beli ke cimpring? Enggak Cuma mau nanya-nanya Tapi kan biasanya kalau orang nanya-nanya mau beli Kang Kamu dari tadi juga nanya Beli enggak? Jadi mau sampai kapan di Bandung? Secepatnya Kang Kalau urusannya udah selesai mah Langsung balik lagi ke Jakarta Soalnya ini ibunya Sipur lagi sakit Kakinya berdarah Anu Kang Cecep Tadi kan saya dapet kabar dari telpon itu Emang ibu saya itu kan lagi sakit Kakinya berdarah Tapi kan Saya udah telpon ojak Untuk bantuin Menjagain ibu Memonitor ibu saya gitu Terus ibu saya juga udah ngabarin ke saya Kalau Enggak usah buru-buru pulang Fokus dulu sama yang di Bandung Gitu Ya Mungkin saya Sama Tisna ini mungkin agak lamaan lah Enggak apa-apa Bur Aika mau gimana? Tadi di tempat sarapan Kamu ngajak buru-buru Sekarang lama juga enggak apa-apa Pikiran kamu mau berubah-ubah Ya enggak apa-apa Toliso Itu kan tadi Jika lupa manusia buru-buru itu waksat Kopinya Kang Iya Makasih ya Kang Iya Kang Sama-sama Kopinya Yang minum Bur Kang Ujang Lama banget ya datangnya Udah enggak apa-apa Lama juga enggak apa-apa Menunggu untuk sesuatu yang Positif itu kan Bagus Enggak apa-apa Yang penting sukses Pur Pur Gimana mau santai Pur Nih Kalau Kang Ujang cepat datangnya Urusan kita bisa cepat selesai Kalau lama Urusannya lama selesainya Kamu balik ke Jakartanya juga lama Kalau mau fokus ngurusin sesuatu Itu enggak usah buru-buru Lama enggak apa-apa Yang penting fokus dan sukses Itu loh Lagian ini nih Dipikinin kopi Udah diminum dulu kopinya Iya Minum Minum Ini urusan Kang Ujang Gimana Tis Gini Lu kan mau Memulai bisnis ini kan Baru awalan Ya udah Kita berguru dulu Nanya-nanya sama Kang Cecep Tentang bahan kain Polanya seperti apa Harganya bagaimana Keuntungannya seperti apa Kang Cecep Ini kan gini ya Ini kalau misalnya Mau bikin baju muslim Untuk wanita Yang terus Yang nyatu sama Jilbab gitu Kira-kira Kain yang cocok itu Pakai bahan apa ya Saya kurang ngerti Soal urusan kain Coba tanya Ke Ujang aja Soalnya istrinya Itu jualan kerudung Bikin dia lebih tahu Kalau urusan masalah kain Pur Nih denger ya Makanya saya minta tolong Kang Ujang itu Soalnya Yang saya tahu Kang Cecep mah Kurang tahu menahu Soal bisnis Nih Asal kamu tahu Yang saya tahu Kang Cecep Ngurus bisnis Kicimpring itu Bukan karena pengetahuannya Tapi Gara-gara Anak buahnya Kak Mus Coba aja Kalau bukan anak buahnya Keduh 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 Terima kasih.